Trio Mas'ud di pusaran Pilkada Kaltim. Setelah memastikan satu kursi anggota DPR RI untuk Golkar, Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud bersiap turun ke gelanggang Pilkada. Rudy telah mengantongi surat penugasan dari Golkar untuk maju di Pilgub Kaltim. Pria kelahiran balikpapan itu hanya tinggal menunggu pendamping yang tepat. Rudy bukan satu-satunya politikus dari keluarga Mas'ud yang bakal bertarung di Pilkada Provinsi berjuluk Bumi Etam itu. Rahmat Mas'ud, kakak Rudy juga akan kembali mencalonkan diri sebagai wali kota balikpapan seperti Rudy, Rahmat juga diendorse Golkar. Hasanuddin Mas'ud, kakak Rudy lainnya bakal maju di Pilbuk Kutai Kartanegara. Hasanuddin saat ini menjabat sebagai Ketua DPR Dekaltim dan Ketua DPD Golkar Kutai Kartanegara. Ia juga sudah mengantongi surat penugasan dari Golkar. Analisis politik dari Universitas Islam Negeri atau Uwin Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Suardi seagama menyebut keluarga Mas'ud merupakan keluarga politik berpengaruh di Kalimantan Timur. Keluarga itu terkenal punya sejumlah perusahaan tambang, minyak, dan gas. Hmm, jika trio Mas'ud berjaya di semua Pilkada, akankah melahirkan dinasti politik yang buruk di Kalimantan Timur? Selengkapnya bisa kamu baca di artikel website alinia.id. Terima kasih telah menonton!